Serial Tips Rumah Tangga Bahagia Yang ketiga adalah menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangan Kalau rumah tangga ingin bahagia, ingin samawa, maka masing-masing pasangan, baik suami maupun istri Harus menunaikan kewajibannya dan memenuhi hak pasangannya Suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan menunaikan hak istri Sebaliknya seorang istri pun demikian Dia harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan memenunaikan hak suaminya Dan semua itu sudah diatur di dalam agama Islam Islam sudah mengatur secara baik, secara rinci Apa saja kewajiban seorang suami, apa saja kewajiban seorang istri Apa saja hak seorang suami, apa saja hak seorang istri Kalau kita sebagai seorang muslim dan muslimah Menjalankan aturan-aturan agama Islam ini Maka rumah tangga kita akan bahagia Sebaliknya Jika suami istri atau salah satu diantara suami atau istri Tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memenuhi hak pasangannya Disitulah akan terjadi keretakan dalam rumah tangga Maka sangat penting bagi seorang suami untuk memperhatikan apa kewajiban dia Dan fokus menjalankan kewajibannya Terlepas apakah pasangannya menjalankan kewajiban yang memenuhi hak dia atau tidak Yang paling penting niatkan kita menjalankan kewajiban kita ini Lillahi ta'ala Contoh misalkan Sebagai seorang suami punya kewajiban Dalam Islam itu satu Yaitu mencari nafkah Berdosa kalau seorang suami Tidak menafkahi istrinya Tidak menafkahi Anak-anaknya Cukuplah seorang itu dianggap berdosa Kalau dia menelantarkan orang-orang yang dibawa tanggungannya Di antara contoh kewajiban seorang suami adalah mendidik keluarganya Istrinya, anak-anaknya Menggandeng tangan mereka menuju surga Menyelamatkan mereka dari siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan Kata sahabat Ali bin Abi Talib Maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Yakni maksudnya didik mereka, bimbing mereka Ajari mereka dengan agama Islam Maka ini kewajiban seorang suami Jangan hanya cuma cari duit saja Tapi yang paling penting bagaimana dia mendidik Membimbing istrinya, anak-anaknya Ingat dia akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang tanggung jawab ini Yang ketiga adalah bagaimana dia memperlakukan istrinya dengan baik Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ashiruhun nabil ma'ruf Perlakukanlah mereka para istri dengan baik Ya, pergauli mereka dengan ahlak yang mulia Jangan kasar Jangan emosian Tapi kita harus Berbuat baik kepada istri kita Lemah lembut, kasih sayang kepada mereka Sabar menghadapi mereka Kata Nabi SAW Rifkan bil kawarir Hendaknya kalian berlemah lembut Dengan botol-botol kaca Yaitu para wanita Demikian juga seorang istri Di dalam Islam diatur di dalam Islam Bagaimana seorang istri punya kewajiban-kewajiban Ya Bagaimana seorang istri harus memenuhi hak suaminya Bahkan di dalam agama Islam itu Hak suami sangat besar sekali Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Hak seorang suami terhadap istri Andekan seorang suami itu punya luka Punya borok Yang bernanah, berdarah Lalu diisap oleh istrinya Istri belum menunaikan hak suami Bahkan Nabi pernah mengatakan Andekan aku boleh Memerintah seorang sujud kepada orang lain Saya akan perintahkan istri sujud kepada suami Maha perhatikan wahai para istri Ya Kewajibanmu terhadap suamimu Karena suamimu adalah surga dan neraka Jika kamu taat kepada suamimu Jika kamu tidak maksiat kepada suamimu Maka engkau akan meraih surga Sebaliknya Jika engkau maksiat kepada suamimu Membangkang, menyakiti suamimu Makan neraka Ya Telah disiapkan untuk Maka perhatikan bagaimana seorang istri Kewajiban dia Nabi SAW pernah mengatakan Ketika ditanya Ayu nisa'i khair Wanita yang baik itu bagaimana wahai rasul Kata Nabi SAW Allati tuti'uhu idha amar Yang taat sama suami Kalau suami memerintahkan Ya Watasuruhu idha nadhar Menyenangkan suami Tatkala suami memandang Ya Watahfadhu fi nafsiyah Dia jaga kehormatannya Dia tidak selingkuh Dia tidak berhianat Ya Dia tidak chattingan dengan mantannya Dia tidak chattingan dengan lelaki yang lain Ya Kemudian Watahfadhu fi malih Dia menjaga harta suaminya Tidak boros Dalam membelanjakan uang suaminya Dia betul-betul Terampil Ya Hemat Sesuai dengan kebutuhan Bukan kesenangan Itu beberapa kewajiban seorang istri Dan saya ingatkan satu lagi Kewajiban seorang istri yang harus Diperhatikan Yaitu syukuri kebaikan-kebaikan suami Jangan kufur nikmat kebaikan suami Karena kebanyakan wanita masuk neraka Disebabkan banyak mengeluh Dan kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka Intinya Salah satu kiat agar kita Rumah tangga kita bahagia adalah Bagaimana kita sebagai suami istri ini Menjalankan kewajiban kita Dan memenuhi hak pasangan kita Insya Allah Kalau kita masing-masing memahami Dan menjalankan Kewajiban kita masing-masing Baik suami maupun istri Maka rumah tangga kita akan bahagia Semoga Allah SWT menjadikan rumah tangga kita Rumah tangga yang bahagia Sakina Mewadda Warahmah Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh